Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bu Resti apa kabar kalian hari ini dimanapun kalian berada Bu Resti selalu berharap kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar hari ini kita akan belajar tentang materi penggunaan huruf kapital pada kalimat petikan langsung jangan lupa share, subscribe, like dan berikan komentar positif serta nyalakan tombol lonceng agar tidak ingin melalui video terbaru dari Bu Resti terima kasih apa itu kalimat petikan langsung? kalimat petikan langsung adalah kalimat yang merupakan hasil pertipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama berses dengan apa yang dikatakannya setelah kalian memahami bagaimana itu pengertian kalimat petikan langsung nah kita lanjut pada ciri-ciri kalimat petikan langsung ada tiga ciri-ciri yang harus kalian ketahui yang pertama adalah kalimat petikan langsung kalimat petikan langsung ditandai dengan tanda petik yang kedua huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital yang ketiga kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda koma terdapat tiga susunan dalam membuat pola kalimat langsung pola susunan yang pertama yaitu kutipan langsung diikuti oleh kalimat pengiring contohnya apa yang dia lakukan gumam sang raja dalam hati dalam contoh tersebut yang tercetak warna hijau merupakan kutipan langsung dan yang tercetak warna kuning merupakan kalimat pengiring cermatilah contoh tersebut agar kalian bisa membedakan dengan pola-pola selanjutnya pola susunan yang kedua yaitu kalimat pengiring yang diikuti oleh kutipan langsung contohnya adalah ibu bertanya kepada Benny sudahkah kamu makan siang? dalam contoh tersebut yang tercetak warna kuning merupakan kalimat pengiring dan yang tercetak warna hijau merupakan kutipan langsung pada pola yang kedua ini merupakan kebalikan dari pola yang pertama cermatilah contoh penulisannya agar kalian bisa membedakan dengan pola selanjutnya pola susunan yang ketiga yaitu kutipan langsung diikuti oleh kalimat pengiring dan diikuti oleh kutipan langsung contohnya tunggu kata ayah kepada Donnie kamu belum memakai dasimu kata tunggu yang tercetak huruf hijau merupakan kutipan langsung kalimat kata ayah kepada Donnie tercetak warna kuning merupakan kalimat pengiring dan kamu belum memakai dasi tercetak warna hijau merupakan kutipan langsung yang kedua begitulah kira-kira contoh penulisan pola ketiga dalam penggunaan huruf kapital pada kalimat ketikan langsung setelah kalian mengetahui beberapa pola susunan kalimat langsung nah sekarang tugas kalian di rumah adalah membuat 3 pola susunan kalimat langsung seperti yang sudah Bu Resti jelaskan pada video di depan nah tuliskanlah jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini siap anak-anak nah seperti itulah penjelasan Bu Resti mengenai petikan kalimat langsung nah semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang materi yang sudah Bu Resti jelaskan kemudian pesan Bu Resti adalah tetap semangat belajar di rumah meskipun kita belum bisa bertemu di sekolah selalulah rajin belajar di rumah dipandu oleh kedua orang tua kalian atau orang yang diluasa kemudian pesan Bu Resti yang kedua adalah senantiasa menjaga kesehatan dan senantiasa menjaga pebersihan diri dan lingkungan jauhilah kerumunan dan tetap di rumah saja agar kita terhindar dari virus COVID-19 jangan lupa sering-sering cuci tangan dan hindari kerumunan juga jaga jarak dengan orang lain sekian dari Bu Resti semoga ilmu yang sudah Bu Resti sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang materi yang harus kalian puasai salam sayang dari ibu burumu Bu Resti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa anak-anak Terima kasih telah menonton!